Apa sih tahapan praproduksi? Ini penjelasannya Yaitu tahapan praproduksi Membutuhkan waktu berhari-hari Sampai berbulan-bulan sebelum produksi Yaitu Yang tadi saya bilang Membentuk tim produksi yang tujuh tadi Yaitu Membutuhkan waktu tidak sedikit Karena harus mengetahui orang yang kompeten Di bidangnya dari review job base tersebut Dikut persiapan mulai dari perincahanan produksi Diverinci dengan rencana pelaksanaan Yang akan dilakukan masing-masing rompok kerja produksi Pada saat perincahanan Kesalahan relatif mudah dikontrol Daripada saat Produksi Kebaik atau tidak proses praproduksi Akan terlihat Saat produksi Nah jadi saat produksinya Enggak benar Artinya Praproduksi ini enggak benar Terus Jadi tahapan Praproduksi adalah yang penting Dalam sebuah proses produksi Bahkan tahapan praproduksi ini mencapai 70% Dari keseluruhan Medenemen produksi film itu sendiri Ada pun hal-hal yang dibahas Pada saat praproduksi antara lain Yaitu Menetapkan Prosep film Ceritanya Mau itu seperti apa Yang jelas disini yang berperan adalah Seorang penulis naskar Dia mau Ide ceritanya dan bahasanya itu Apa Itu tahap tanya Perproduksi ya Yang berikutnya adalah Menurutkan pesan Bentuk karakter Cara Atau teknik Pendudukan sebuah tanya Nomor kekuat Yang C Mendetapkan dasar Pendetapkan produksi Apakah produksi dalam studio Atau luar studio Yang saya ceritakan adalah Yang di luar studio Itu di lapangan Di saat suci Dikutnya adalah Pengusulan skenario Format produksi Dan kebutuhan anggaran produksi Kalau bisa Dikutnya ada disini Yang jelas Yang mengelola Anggarannya Karena saat produksi Pasti membutuhkan Banyak anggaran Terus Merancang segala Kuntas kegiatan Pada saat Produksi Karena Jelen Atau luar Menyusun biaya Ya budget Dan kebutuhan Untuk produksi yang Dikutnya Menyusun waktu Yang digunakan Untuk Produksi Jadwal ini Jadwal ini juga penting Kapan dimulai Kapan selesai Jangan sampai Istilahnya Polor Kalau polor Otomatis Anggaran yang dikeluarkan Atau biaya Atau budget Akan Menunggungkan Dan mana Penting Pengeluarannya Besar Tapi Pemaksumannya Nanti Yang biaskan Dalam sebuah bulan Yang akan Perluksi Yang akan Dikmati oleh masyarakat Itu Tidak Menunggungkan Kita Kita Pengen Sebuah Produksi Yang ini Akhir Di masyarakat Dituntun Banyak Orang Dan Masih Dan Keuntungan Next Bahas Tentang Skenario Ini Dikmati Tulis Naskar Disini Tulis Laka Benar-benar Mengerti Cara Membuat Skenario Ada Ada Cerita Dalam Isi Ceritanya Dalam Skenario Pasti Ada Ceritanya Tidak Cuma Mengarang Seperti Karangan Bebas Karangan Bebas Ada Ceritanya Tapi Tidak Tersusun Secara Kalau Skenario Itu Tersusun Secara Tersusun